Pemirsa Barada, Richard Eliezer alias Barada E mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Barada E datang untuk melengkapi syarat permohonan perlindungan dalam kasus Brigadier J. Barada Richard Eliezer alias Barada E hari ini kembali mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK di Jakarta. Ia datang dengan didampingi kuasa hukumnya. Kedatangan Barada E untuk melakukan asesmen atau penilaian psikologis yang kedua untuk permohonan perlindungan sebagai saksi dalam kasus kematian Brigadier Joshua. Kuasa hukum Barada E Andreas Nahot Silitonga menyebut permohonan perlindungan Barada E ke LPSK sebagai langkah pencegahan jika terjadi sesuatu hal yang tadi inginkan di kemudian hari. Tadi dari jam 10 ya, dari jam 10 ini baru selesai. Ya kalau sekarang sih tinggal menunggu yang dari laporan dari profesional tenaga ahli itu, ya mungkin nanti dalam waktu 2-3 minggu kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Diketahui Barada E merupakan terduga pelaku baku tembak dengan Brigadier J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Durian 3 Jakarta. Kuasa hukum menyebut, baku tembak yang dilakukan Barada E merupakan bentuk perlindungan terhadap istri Kadif Ropam Nonaktif Irjen Sambo yang diduga mengalami pelecehan oleh Brigadier J. Tim Liputan Ainews melaporkan.